Hai punya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV kali ini Kejar TV mau bagikan tutorial cara mendownload story nah jadi kita bisa mendownload story di sini teman-teman nah storynya itu kita buka dulu namanya story downloader jadi teman-teman silahkan install aplikasi ini di HP teman-teman yang pastinya gratis nah masuk dengan Instagram masuk dengan Facebook Nah jadi kita disuruh masuk ya kalau mau download ini download download apa nih jadi kita ini disuruh masuk kita disuruh login Hai jadi kita masuk dengan Instagram ya masuk dengan Instagram di sini kita lihat ya eh lanjut dengan Facebook ini from Facebook masuk untuk aplikasi dia nggak langsung terhubung ya walaupun kita udah buka Instagram dia nggak terhubung berarti dia ada ini Hai nah kita coba eh siap nama penggunanya hai 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 kata saja salah nah jadi sesudah masuk Hai izinkan jadi kita disuruh izinkan izinkan story downloader ini untuk mengakses foto video media dan file di perangkat Oke kita izinkan aja karena dokter downloadnya di Playstore jadi Insya Allah di Playstore itu udah ada playprotectnya udah di di uji dan dibilang ini bagus gitu nggak berbahaya nah disini ada Sarah Maulina ada melati Ananda ada masker lain sebagainya kita lihat ini story mereka begini ya Nah fit ke cerita cerita ini kita ini di bagian paling atas ini ada tanda panah ke bawah itu berarti downloadnya ya Nah kita download nah mana yang mau kita download ya kita ini 4 menit yang lalu 5 menit di story-nya yang dia letakkan ya nah jadi kita tinggal download aja misalnya kita mau download yang ini nah kita tekan ini nah kita tekan ini kita tekan download nah habis itu dia akan mendownload kita mulai mengunduh kita lihat di sini bagian kanan ya bagian kanan atas itu ada dia mulai mengunduh ya riwayatnya dari story yang udah kita download Sarah Maul 5 detik cuman ya story-nya gitu apakah yang berfungsi nah ini berfungsi ya nah jadi teman-teman teman-teman kita download foto dan video kita juga bisa mendownload story-nya dengan cara memakai aplikasi ini ya silahkan teman-teman coba nama aplikasinya story downloader dan cari di playstore itu ada dan ukurannya itu kecil terima kasih teman-teman ya